musik musik siap, bapak 6 musik musik mau punya sim ga? coba liat sim kamu coba tak om, saya bikin doang buat tadi buat apa coba ha? musik 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 mm pokok enggak boleh enggak boleh enggak boleh enggak boleh enggak boleh enggak apa ini mau ngapain saya mau ngerahin mau manasin di sini kenapa nggak besok pagi kenapa nggak besok pagi boleh mau ngerikan hidup besok pagi kamu kok ngotor harian begini motor buat apa coba mau di mana mau nyeting di mana enggak nggak nyeting di sini di volpo semangatnya bisa kalau dinyalain bisa kamu turun resmian daripada kayak gini di jalanan di sini ada buktinya kamu sering balap itu ada saya ada ketanya di sini baru saya mekanik pak di mana pinggir kamu di dalam pak saya mau manasin aja kalau saya itu saya ada rame-rame emang boleh manasin di tempat umpek ini jalan saya nggak cuman manasin mana ada manasin cuma di pinggir doang ya pasti kamu nanti kebut-kebutan ini jam berapa ngeganggu nggak nggak apa-apa nggak salah nggak kamu silahkain kamu gimana orang-orang yang tidak apa-apa gimana kamu kekasar jatuh gini kamu ketabrak dia kamu punya SIM nggak? ya punya pak coba lihat SIM kamu coba gitu namanya bawa kendaraan itu harus bawa SIM itu syarat utamanya ya pak siap kamu alasan kamu ketinggalan itu udah salah siap itu harus melekat sama kamu itu SIM bawa kendaraan tapi nggak bawa SIM gimana ya ya bener pak saya kenapa dia punya dulu apa-apa bener-bener gores aja saya ke polres aja bro maksudnya saya juga nggak 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 apa-apa saya cuma balesin doang gitu pak ya tetep aja ini jamnya gimana yang dilihat kita tuh baru mau kan sekarang nggak tahu masih saya nggak tahu kamu Gini, 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 orang mana yang ngeliat motor kayak gini cuma manasin, jangan percaya. Orang City pun juga bakal mirip balas, kan? Saya juga mikir kalau misalkan jadi bapak seperti itu, ya cuman saya bener-bener jujur, saya cuma manasin aja. Kalau kamu bilang manasin itu pasti kamu yang bawa motornya. Ini saya cuma nyutup sini manasin, ternyata nggak enak. Terus siapa yang bawa, siapa yang bawa? Beda lagi, Pak. Mana orangnya? Nama timnya apa? Terima kasih. Nama timnya apa? Saya, nama saya sendiri, Pak. HMS. HMS. Biasan yang dimana? Apa? Biasan yang dimana? Saya disini, Pak. Betul. Iya. Ini saya buat pertama kali, saya buat untuk gancol. Gancol. Iya. Ini musim baru, Pak. Basicnya apa ini? Ini pariol. Ini ada surat-suratnya nggak nih motor? Ini apa, Pak? Mana? Suratnya mana? Di owner, Pak. Oh, kalau misalkan itu saya telepon dulu apa gimana? Udah, sebenarnya besok. Nah, kamu untuk membuktikan motor ini bener. Identitasnya. Kita harus cek dulu itu ya, STNK sama PKB-nya. Ini juga speknya juga kamu. Ini bos saya bawa ke kantor. Nanti kamu lengkapin semua bawa nih. Semua fair part-nya, semua kamu ini. Bodi-bodinya lengkapin dulu. Kenal pot itu bos standarin dulu. Saya cek kalau memang cocok. Kita kembalikan kembali. Sepion nggak ada. Kamu naik motor, nggak ada sepion. Nggak lihat belakang, membahayakan kamu. Membahayakan orang lain juga. Ya, nggak pakai helm juga. Selamatan kamu nih, bener-bener nggak dipikirkan sama kamu. Naik motor tuh nggak dipikirin. Dari awal ini. Ya, ini saya, makanya saya imbau. Lengkapin. Lengkapin ini, motornya jangan terlondol begini. Ya, ini kalau udah motor balap, ini bukan di sini. Peruntukannya bukan di jalan raya ya. Kamu tahu kan? Kamu tahu kesalahannya ya. Malam ini melaksanakan geot patroli rutin, antisipasi, tauran maupun balapan liar di sekitar wilayah Jakarta Selatan. Saat berpatroli di wilayah Pasar Minggu, tim berpapasan dengan dua pengendara sepeda motor yang salah satunya diduga membawa sepeda motor yang akan digunakan untuk balap liar. Setelah kami lakukan pemeriksaan terhadap kedua pengendara tersebut, ternyata mereka tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan dari sepeda motor tersebut. Oleh karena itu, kami bawa kendaraan tersebut ke Pores Metro Jakarta Selatan. Kami juga mengimbau kepada kedua pengendara tersebut untuk membawa kelengkapan surat-suratnya, disertai juga dengan untuk melengkapi spek kendaraan sesuai dengan keluaran dari pabriknya, dari kenalpot standarnya, dan juga bodi-bodinya, kelengkapan lampu-lampu maupun spion. Saya arahkan untuk dilengkapi sesuai dengan spek dari keluaran pabrik kendaraan tersebut.